Nah ini Desoto, kalau di Solo itu banyak dicari wisatawan. Tapi kalau di Malang, wisatawannya wisatawan museum, ini nggak bisa dimakan. Karena bukan Desoto Gading, bukan Desoto Triwindu, gitu-gitu. Ini mobil kuno, mobil dinasnya Pangdam, zaman dulu, zaman dulu namanya Pak Soboy. Oh, zaman dulu kolonel Mas Yan, kolonel Sungkono. Klat nomornya L895. Top ini. Ini bikinan Amerika. Zaman dulu aja udah berteman dengan Amerika, apalagi sekarang kok. Oh, ini ada yang orang usil kayak gini. Ini orang nggak ngerti sejarah, nggak tahu. Totokromo masuk museum. Top, ini mobil Pangdam pada masa itu ya mungkin masih termasuk mewah masa itu. Kalau sekarang ya termasuk mobil nanti. Namanya juga museum. Nah, mari kita jalan-jalan nonton museum. Nah, disini lebih kelihatan betapa noraknya bangsa kita. Masuk mana wisatawan masuk museum se-NAIDW. Tapi ini sebenarnya menarik juga. Supaya keadaan perusahaan-perusahaan kayak gini, ya mestinya petugas-petugas yang disini itu juga merawat mobil ini. ini minimal bersih dari debu. Bebas dari debu. Nah, kalau tebas dari debu kan bagus. Inilah, namanya Montoralus alias mobil sedan De Soto. Bukan untuk jualan Soto, tapi mobil dinasnya Pangdam Brawijaya masa itu. Pak Sungkono, kolonel Sungkono. Yes.